Cahaya bulan yang menyebar menutupi dunia yang sunyi ini, bahkan membuat udara terasa agak sedih. Tiba-tiba sebuah sosok muncul di bulan. Sosok itu adalah Xiao Chen, yang tiba di tanah bulan darah ini melalui prasasti alam semesta ilahi miliknya. Tidak lama setelah Xiao Chen muncul, dia merasakan tekanan yang sangat besar di belakangnya. Ketika dia menoleh, dia melihat sebuah dinding, dinding yang sangat besar seperti gunung. Ketika dia melihat lebih jauh ke atas, dia melihat bahwa itu adalah sol reaper budak yang sunyi. Sungguh suatu kebetulan. Sol reaper memegang rantai di tangannya. Beberapa tubuh tertusuk pada kait logam di ujung rantai, semuanya adalah kaisar berdaulat. Ini bukan pertama kalinya Xiao Chen melihat pemandangan ini. Namun, dia masih merasa terkejut dan penasaran. Di mana tepatnya sol reaper membunuh semua kaisar berdaulat ini. Tampaknya ada banyak makam ras naga kuno di Laut Sunyi. Selain tinggal di kota naga azure kuno, sol reaper mungkin juga bertanggung jawab untuk menjaga makam kuno tersebut. Namun, Xiao Chen tidak tahu di mana makam ras naga kuno itu berada. Dia teringat bahwa dia melihat sol reaper untuk pertama kalinya karena dia bertemu dengan geomaster Qin Zhuolin, yang baru saja keluar dari makam kuno Dragon Rache. Xiao Chen memperoleh resep untuk Heartburn, roh terbaik Dragon Rache, karena Qin Zhuolin menemukannya di makam kuno itu. Saat pikiran Xiao Chen mengembara, desolate slev sol reaper melewatinya dengan, wash, tiba di gerbang kota kuno terlebih dahulu. Kemudian, sol reaper berbalik dan menatap Xiao Chen. Xiao Chen tidak bisa mengerti apa yang diinginkan sol reaper. Tepat saat Xiao Chen merasa tidak yakin, desolate slev sol reaper tiba-tiba meraih ke langit dan memegang Xiao Chen. Kemudian, ia berbalik dan dengan lembut menempatkan Xiao Chen di Dao Platform. Terima kasih. Terlepas dari apakah sol reaper bisa memahaminya atau tidak, Xiao Chen tetap berterima kasih padanya. Gemuruh. Patung azure dragon muncul di depan gunung Dao Platform di tengah gemuruh, meliuk-liuk di sekitar gunung seperti ular besar dan muncul di hadapan Xiao Chen. Kemudian, patung azure dragon membuka mulutnya, dan Xiao Chen masuk. Setelah berputar berkali-kali di dalam patung, Xiao Chen kembali melihat roh naga misterius yang menjaga warisan. Baru tiga bulan, dan kau di sini lagi. Apakah kau di sini untuk mencoba aolah warisan? Roh naga itu menatap Xiao Chen dan berkata, dengan kekuatanmu saat ini, kau tidak dapat melewati lantai dua. Kau harus menjadi setidaknya kaisar penguasa tiga vena. Xiao Chen tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun ia hanya seorang kaisar penguasa satu vena, ia telah sepenuhnya memurnikan api kodrat ilahi penguasa iblis kuno. Dalam hal kecakapan tempur, Xiao Chen hanya akan lebih kuat dari kaisar penguasa tiga vena, tidak lebih lemah. Kultifasi hanyalah hal yang dangkal. Roh naga senior, jangan tertipu oleh apa yang ada di permukaan. Roh naga tersenyum dan berkata, begitu kah? Kamu tampak percaya diri. Semakin kuat dirimu, semakin bahagia aku. Sepertinya kamu memiliki kartu truf yang tidak ku ketahui, aku menantikan usahamu. Xiao Chen melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Aku ingin bertanya, karena warisan naga azure sangat luas dan kuno, apakah ada teknik rahasia yang dapat membuatku, seorang kaisar penguasa kesempurnaan kecil, untuk melukai kaisar penguasa puncak dengan parah? Ketika roh naga mendengar itu, ia mengungkapkan ekspresi hati-hati. Kemudian, ia berkata setelah berpikir sejenak, kamu tidak bisa berpikir seperti ini. Pada akhirnya, kultifasi marsial dao adalah tentang perkembangan yang stabil dan bertahap. Kamu memiliki bakat yang luar biasa dan kemampuan pemahaman yang kuat, tentunya, kamu memahami prinsip ini. Kaisar penguasa puncak adalah lompatan besar dari kaisar penguasa kesempurnaan kecil. Memiliki target adalah hal yang baik. Namun, jika Anda membidik terlalu tinggi, Anda cenderung bertindak ekstrim. Petik 2 Tentu saja, Xiao Chen memahami prinsip ini. Bagi kaisar penguasa, setiap vena ilahi yang terbuka setara dengan satu tingkat kultifasi. Saat ini, Xiao Chen dapat bertarung di atas tingkat kultifasinya karena banyak kartu trufnya, tinju naga tertinggi, amarah cakrawala, garis keturunan naga azure kerajaan, teknik pedang pelanggaran pantangan mahamaya, alat jiwa pedang pembunuh surgawi, dan seni tempering tubuh naga ilahi yang diwarisi dari kaisar naga berlumuran darah, antara lain. Dengan begitu banyak kartu truf, Xiao Chen dapat melawan kaisar penguasa kesempurnaan agung sebagai kaisar penguasa satu vena. Itu sudah sangat mengejutkan dan keterlaluan. Memikirkan bahwa Xiao Chen ingin bertarung melawan kaisar penguasa puncak. Memang, hati manusia tidak akan pernah puas. Jika dia ceroboh, dia mungkin menderita rebound. Saya mengerti. Namun, musuhku sudah menjadi kaisar tertinggi. Saat menghadapi kaisar tertinggi itu, bahkan jiwaku menderita tekanan yang sangat besar, membuat sulit bernapas. Perasaan tak berdaya seperti itu mengilhami keputus asaan, kata Xiao Chen sambil menatap roh naga itu. Roh naga itu berpikir sejenak sebelum mendesah pelan, aku tahu apa yang kau cari, seni terlarang. Seni terlarang. Tidak mungkin teknik rahasia atau teknik bela diri dapat melukai kaisar penguasa puncak dengan parah seperti dirimu sekarang. Bahkan dengan teknik bela diri yang kuat, kultifasimu membatasi dirimu. Bahkan jika kamu dapat melakukannya, kamu tidak dapat melukai kaisar penguasa puncak dengan parah. Faktanya, amarah cakrawala dan tinjunaga tertinggi yang kamu latih dapat melukai kaisar penguasa puncak dengan parah. Hanya saja kultifasimu terlalu rendah. Roh naga berhenti sejenak sebelum melanjutkan, jika kamu ingin melukai kaisar penguasa puncak dengan parah dengan kultifasimu saat ini, kamu hanya dapat menggunakan seni terlarang. Namun, sementara seni terlarang melepaskan kekuatan yang sangat mengerikan, efek samping dan konsekuensinya sangat mengerikan. Memang, Xiao Chen agak menganggap ini biasa saja. Ini masuk akal. Kaisar penguasa kesempurnaan kecil yang tidak penting hanya dapat menggunakan jalan pintas untuk melukai kaisar penguasa puncak dengan parah. Selain seni terlarang, tidak ada cara lain. Tentu saja, aku tidak perlu menjelaskan biaya penggunaan seni terlarang. Itu adalah sesuatu yang berakhir dengan memberikan seribu poin kerusakan pada musuh dengan biaya memberikan delapan ratus poin kerusakan pada dirimu sendiri. Dalam kasus seni terlarang yang dapat melukai kaisar berdaulat puncak dengan parah, itu mungkin seperti seribu poin kerusakan pada musuh dengan biaya dua ribu poin kerusakan pada dirimu sendiri, Roh Naga menjelaskan dengan serius dengan ekspresi muram. Xiao Chen tetap diam. Dia telah menggunakan seni terlarang di alam Kunlun sebelumnya. Seni terlarang tidak dapat digunakan dengan santai. Akan ada harga yang harus dibayar. Terkadang, seseorang tidak mampu membelinya. Jangan pikirkan ini untuk saat ini. Aku dapat mengatakan bahwa lapisan pertama seni 10 ribu naga milikmu telah mencapai puncaknya. Pergi dan cobalah Aula Warisan terlebih dahulu. Lebih penting untuk mendapatkan lapisan kedua teknik kultivasi. Roh Naga berbalik dan membawa Xiao Chen ke Aula Warisan. Segera, Aula Warisan 5 lantai muncul di hadapan Xiao Chen. Xiao Chen tidak ragu untuk masuk, memasuki lantai pertama. Lantai pertama kosong, tidak berisi apapun. Xiao Chen melihat sekeliling dan menuju pintu masuk ke lantai dua. Dia tidak tahu apa yang akan diuji padanya dan merasakan sedikit antisipasi saat dia bergerak cepat, memasuki pintu cahaya. Saat cahaya berkedip, waktu dan ruang bergeser. Lingkungan sekitar menjadi kabur, membuat Xiao Chen memiliki penglihatan ganda. Ketika gambar ganda itu bergabung kembali, dia mendapati dirinya berada di sebuah koridor. Plop, plop. Darah menetes dari langit-langit, dan Xiao Chen merasakan aura yang mengerikan. Hou, ini adalah musuh bebuyutan ras naga. Darah itu adalah darah inti dari Hou. Ekspresi Xiao Chen otomatis berubah serius. Darah berhenti menetes, dan genangan darah di tanah menggeliat. Setelah beberapa saat, darah membentuk deretan sosok manusia, semuanya adalah kaisar penguasa tiga vena. Sosok-sosok ini identik dengan Xiao Chen. Sepertinya sepuluh klonnya sedang menyerangnya. Mata naga lilin, api lilin muncul di mata Xiao Chen. Api itu bergoyang saat gambar naga lilin muncul di belakangnya. Kemudian, ia membuka matanya. Ia segera memasukkan energi dao besar esnya ke dalam gambar naga lilin. Api dingin membakar tubuh sepuluh klon darah Hou. Gerakan mereka menegang dengan jelas. Tidak disangka mereka tidak disegel dalam es, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri. Saat ini, ia jarang melihat binatang buas yang tidak akan disegel dalam es saat ia mengeksekusi mata naga lilin. Namun, ini tidak masalah. Ia mengaktifkan armor naga paduan dan langsung menyerbu, meninggalkan bekas ungu. Xiao Chen mengepalkan tinjunya dan mengalirkan energinya untuk seni sepuluh ribu naga. Sebuah gambar naga biru segera muncul di laut energi ilahinya. Tak lama kemudian, ribuan gambar naga berkumpul di sekitar gambar naga biru. Sebuah gambar sepuluh ribu naga dengan naga biru di tengahnya muncul di belakang Xiao Chen pada saat berikutnya. Bang, 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 Xiao Chen langsung melancarkan tinjun naga tertingginya, bertarung sendirian melawan sepuluh orang. Dia dengan mudah menghadapi sepuluh klon darah Hou yang kaku. Meskipun klon darah Hou ini memancarkan aura kaisar penguasa tiga vena, Xiao Chen menghadapinya dengan mudah. Dia bahkan tidak perlu menghunus pedang tiran di punggungnya. Xiao Chen memiliki banyak ruang bernapas, hanya dengan menggunakan tinjun naga tertinggi, mampu menekan sepuluh klon darah Hou sendirian. Bang, Xiao Chen meninju lagi. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat mengirim klon darah Hou di depannya terbang. Saat dia merasa bingung, sembilan klon darah Hou lainnya menyerbu. Naga tanpa pemimpin Pada saat kritis, Xiao Chen menggunakan naga tanpa pemimpin untuk bertarung dengan lawan-lawannya. Cahaya tinjunya berkedip-kedip di antara banyak gambar naga. Dia bergerak sangat cepat. Namun, beberapa serangan pedang mendarat padanya. Untungnya, dia memiliki armor naga paduan untuk melindunginya. Serangan itu hanya membuat Xiao Chen terpental, tidak menimbulkan kerusakan parah. Xiao Chen menyeka darah di bibirnya, cahaya terang bersinar di matanya. Apakah efek mata naga lilin melemah? Itu tidak benar. Efeknya masih ada. Kalau tidak, itu tidak akan semudah terkena empat serangan pedang. Itu benar. Xiao Chen mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa sepuluh klon darah Hou kini berada di puncak kaisar penguasa tiga vena. Klon-klon itu memancarkan cahaya merah yang menyatu, menekan kekuatan naga Xiao Chen. Sejak kapan mereka menjadi begitu kuat? Kupikir aku tidak menyadarinya. Adegan sebelumnya dengan cepat terlintas di benak Xiao Chen saat dia mengingat semua detail halus dari bentrokannya dengan klon darah Hou. Jadi, itu sebabnya, mata Xiao Chen berbinar. Klon darah Hou ini dapat menyerap energi jiwa dan energi ilahiku. Jika aku tidak mengalahkan mereka dalam satu serangan, mereka hanya akan semakin mengerikan semakin lama pertarungan berlangsung. Mereka akan terus tumbuh lebih kuat. Klon darah Hou, yang awalnya Xiao Chen pikir bisa dia tangani dengan mudah, segera berubah menjadi agak mengerikan. Aku tidak punya kesempatan untuk menguji teori ini dan memverifikasi pikiranku. Aku hanya bisa membunuh mereka dengan satu serangan sekarang. Kalau tidak, jika mereka menjadi kaisar penguasa empat vena, peluang kemenanganku akan tipis. Banyak pikiran berkelebat di kepala Xiao Chen. Ide-ide yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam waktu yang dibutuhkan untuk percikan api untuk terbang. Dia menyaksikan api naga lilin pada 10 klon darah Hou perlahan padam. Begitu api padam dan klon mendapatkan kembali mobilitas mereka, 10 klon darah Hou akan tumbuh lebih kuat. Ini baru permulaan, dan ujiannya sudah sangat sulit. Tidak heran roh naga berkata bahwa Xiao Chen harus menjadi kaisar penguasa tiga vena untuk lulus. Ujian ola warisan tidak boleh diremehkan. Untungnya, Xiao Chen menyadari hal ini lebih awal dan tidak berakhir dalam masalah besar. Satu gerakan, kalau begitu. Tangan kanan Xiao Chen terulur di atas bahunya dan menggenggam gagang pedang tiran. Kemudian, dia memejamkan mata. Dia menenangkan hatinya dan memasuki keadaan bela diri dan jiwa sebagai satu, mengosongkan pikirannya. Bela diri dan jiwa sebagai satu dengan sempurna menggabungkan energi jiwa dan energi ilahi Xiao Chen, memungkinkannya untuk mengeluarkan dua kali lipat, bahkan 250 persen, dari kecakapan tempurnya yang mengerikan. Xiao Chen bermaksud melampaui batasnya dalam situasi yang luar biasa ini. Tiba-tiba dia membuka matanya, dan sepuluh klon darahau memasuki pandangannya. Ketika ditekan oleh aura mengamuk dari jarak yang begitu dekat, dia merasa agak sulit untuk berdiri dengan stabil. Siapa yang tahu terbuat dari apa koridor ini? Meskipun ada tekanan dari sepuluh kaisar penguasa tiga vena, tidak ada satupun retakan yang muncul. Itu tetap utuh sempurna, memancarkan udara kuno. Pedang, Xiao Chen menghunus pedangnya, dan dunia segera jatuh ke dalam kegelapan. Hanya cahaya pedang abadi yang tetap cemerlang. Teknik pedang pelanggaran pantangan mahamaya, di alam fana. Pada saat itu, seorang Buddha pembunuh tertinggi melintasi waktu dan ruang untuk tiba di sini dari zaman kuno, datang ke koridor kuno ini. Saat turun bersama dengan cahaya pedang, seluruh koridor mulai bergetar. Ketika Buddha kuno itu bergerak, ia menjatuhkan sepuluh klon darahou secara bersamaan. Klon darahou jelas terluka parah saat mereka terbang kembali. Namun, kekuatan mereka melonjak. Kekuatan klon meningkat dengan cepat, mengancam untuk segera maju ke kaisar penguasa empat vena. Pada saat itu, luka-luka mereka akan pulih. Sekarang, seperti bunga teratai yang tidak pernah menahan air atau matahari dan bulan yang tidak pernah tetap tinggi di atas langit. Segel tujuh pembunuh sekte Buddha, menerangi hatiku yang abadi. Bunga yang menerangi tiga kehidupan. Membunuh Xiao Chen menggunakan segel tujuh pembunuh untuk meningkatkan niat membunuhnya tujuh kali lipat saat dia mengeksekusi bunga tiga kehidupan. Ketika dia mengayunkan pedangnya, bunga teratai mekar. Cahaya dan bayangan berputar saat pemandangan menjadi kabur. Bunga memenuhi udara. Potong, 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 dentang. Begitu Xiao Chen mendarat, ia dengan santai melepaskan pedang tirannya, menyarungkannya ke sarungnya. Darah berceceran di mana-mana di tanah. Sepuluh klon darahou telah lenyap. Xiao Chen memejamkan matanya sekali lagi. Ketika ia membuka matanya lagi, ia telah meninggalkan keadaan bela diri dan jiwa sebagai satu. Ia tidak menoleh untuk melihat, hanya terus maju dalam diam. Sepanjang jalan, klon darahou terus muncul. Setelah pengalaman pertamanya, Xiao Chen dengan santai mengitari mereka. Ia tidak menyerang kecuali ia dapat memberikan pukulan yang pasti membunuh mereka. Ia tidak memberi klon darahou kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Xiao Chen terus maju tanpa halangan saat ia melanjutkan pembunuhan yang agak membosankan ini. Kemudian, ia tiba tanpa ekspresi di aula kosong. Ini seharusnya dunia kecil, gumamnya pada dirinya sendiri. Ia merasakan fluktuasi formasi di sekitar aula. Setelah Xiao Chen melangkah ke aula, ia tiba-tiba berada di tengah lautan pasir yang luas dan tak berujung. Seperti yang ia duga. Matahari yang terik bersinar terang di langit biru yang luas. Xiao Chen melihat sekeliling dan tidak melihat apapun kecuali pasir kuning. Begitu kau melewati panggungku, kau bisa memasuki lantai dua. Pasir kuning meletus sejauh 5.000 km, dan debu beterbangan seperti salju saat seseorang muncul dari bawah. Xiao Chen melihat kekejauhan dan melihat seseorang mengenakan pakaian hitam dengan pedang tersampir di punggungnya, menatapnya dari seberang burun. Seorang kaisar penguasa tiga vena puncak dengan domain dao pedang lapisan keempat puncak, sama seperti milikku. Namun, jika hanya itu, dia tidak akan sulit dihadapi. Hanya satu vena ilahi yang memisahkan kaisar penguasa tiga vena dan kaisar penguasa empat vena. Namun, itulah perbedaan antara kaisar penguasa kesempurnaan kecil dan kaisar penguasa kesempurnaan agung. Perbedaan itu adalah perbedaan kekuatan dunia. Xiao Chen merenungkan ini, tidak dapat melihat garis bawah pihak lain. Wash! Pendekar pedang berpakaian hitam itu menempuh jarak 5.000 km dalam sekejap, muncul di hadapan Xiao Chen dan melemparkan pukulan. Gambar 10.000 naga muncul di belakang pendekar pedang berpakaian hitam. Gambar naga coklat tampak paling mencolok di gambar 10.000 naga itu. Xiao Chen tidak berani ceroboh. Dia mewujudkan gambar 10.000 naga dan mengeksekusi tinju naga tertinggi. Bang! Kedua cahaya tinju itu saling beradu, terasa seperti dua dunia yang bertabrakan. Kemudian, Xiao Chen menggerutu. Setetes darah keluar dari mulut Xiao Chen saat serangan itu membuatnya terpental ke belakang. Dia menunjukkan kebingungan yang hebat di matanya. Apa yang terjadi? Dia jelas tidak jauh lebih kuat dariku, tetapi aku memiliki tinju naga tertinggi untuk mendukungku. Bagaimana aku bisa kalah dalam satu gerakan? Wash! 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 Pendekar pedang berpakaian hitam tidak memberi Xiao Chen waktu untuk berpikir. Dia terus maju dan meninju berulang kali. Wash! 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 Xiao Chen mendorong teknik gerakan sembilan variasi cakra wala ilahinya hingga batasnya, membuat sosoknya berkedip. Dalam sekejap, dia menciptakan ribuan bayangan. Namun, cahaya tinju orang berpakaian hitam itu menghujani tanpa henti. Bayangan itu berulang kali pecah seperti kaca. Serangan ini menekan Xiao Chen hingga kehabisan napas. Akhirnya, dia gagal menghindar sebuah pukulan mendarat di armor naga paduannya. Raungan Pada saat kritis, cahaya listrik menyala, dan dua gambar naga di armor membentuk perisai listrik. Meskipun perisai listrik menghalangi sebagian besar kekuatan, Xiao Chen masih merasa pukulan itu tak tertahankan saat itu meniupnya. Ketika Xiao Chen mendarat, benturan itu menendang pasir kuning yang tak terbatas, membentuk badai pasir yang mengerikan. Wash! Pendekar pedang berpakaian hitam itu merentangkan kedua lengannya lebar-lebar dan terbang ke arah Xiao Chen seperti meteor. Dia menyimpan kekuatan di tangan kanannya, menunggu untuk meluncurkannya. Hal ini menghasilkan cahaya seperti bintang yang cemerlang yang keluar dari tangan kanannya. Sosoknya tampak menyatu dengan matahari, tampak sangat menyilaukan. Mata petir ilahi, Xiao Chen mengabaikan darah di bibirnya saat dia berbaring di tanah. Beberapa lusin bunga ungu berputar di mata kanannya. Kemudian, beberapa lusin awan kesengsaraan muncul di langit. Namun, saat awan kesengsaraan hendak berkumpul, mereka menghadapi perlawanan, tidak dapat berkumpul. Bang! Cahaya tangan yang cemerlang itu mendarat. Xiao Chen berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, tetapi gelombang kejut masih mengenainya. Dia memuntahkan seteguk darah saat dia jatuh di udara. Kemudian, dia mendarat dan terpental, berguling cukup jauh. Bagaimana bisa seperti itu? Memikirkan bahwa awan kesengsaraan tidak dapat berkumpul. Xiao Chen terkejut dan bingung. Sepertinya kamu tidak siap. Apakah Dewa Roh Naga tidak menjelaskannya kepadamu? Tanya pendekar pedang berpakaian hitam itu sambil melayang di udara dan menatap Xiao Chen, menghentikan serangannya. Bisakah kamu menjelaskannya? Pinta Xiao Chen sambil berjuang berdiri. Wilayah Dao Bumi, puncak lapisan ke-10, kata pendekar pedang berpakaian hitam itu dengan tenang. Kata-kata ini mengejutkan Xiao Chen untuk beberapa saat ketika dia mendengarnya. Kemudian, dia tersenyum pahit. Jadi, itu sebabnya. Ketika wilayah Dao mencapai lapisan ke-10, mereka dapat berevolusi menjadi dunia kecil. Gurun ini adalah dunia kecil pihak lain. Kecuali kultifasi Xiao Chen menekan pihak lain atau dia juga memiliki puncak domain Dao lapisan ke-10, tidak ada cara baginya untuk menang saat berada di dunia kecil pihak lain. Awalnya, Xiao Chen mengira bahwa formasi membentuk dunia kecil ini. Sekarang, sepertinya pihak lain membuat dunia kecil ini dengan puncak domain Dao-nya. Ini menjelaskan mengapa awan kesengsaraan tidak dapat berkumpul. Tentu saja, kesengsaraan petir dari luar menghadapi perlawanan di dunia kecil pihak lain. Terima kasih atas pelajarannya. Aku kalah. Xiao Chen menghela nafas. Meskipun dia masih belum menggunakan pedang pembunuh surgawi, dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Alat jiwa tidak dapat menebus keuntungan yang menekan seperti itu. Haha, apakah kamu berpikir bahwa kamu akan lulus hanya jika kamu membunuhku? Pendekar pedang berpakaian hitam itu tertawa serah ketika dia melihat situasinya. Kemudian, dia berkata dengan lembut, Kamu sudah lulus. Kamu dianggap telah lulus jika kamu dapat bertahan 10 gerakan melawanku. Ini, informasi ini mengejutkan Xiao Chen, sedikit keberuntungan ini datang terlalu tiba-tiba. Bukankah ini terlalu mudah? Pendekar pedang berpakaian hitam berkata dengan tenang, sebaliknya, peserta ujian biasa akan membuang banyak tenaga dan upaya untuk melawan klon darah hol di koridor menuju tempat ini. Akan sangat bagus jika mereka bisa bertahan 3 gerakan melawanku. Bukannya itu mudah, tetapi kau terlalu kuat. Klon darah hol tidak terlalu mengancamu. Xiao Chen menganggu. Aku sudah terbiasa dengan mereka. Dengan garis keturunan naga biru milikku yang aktif dan kultifasiku yang tidak terlalu jauh dari mereka, aku tidak lagi merasa takut. Tidak heran, biarkan aku mengirimmu ke lantai 2. Pendekar pedang berpakaian hitam melambaikan tangannya, dan sebuah pintu cahaya menuju lantai 2. Aula warisan muncul dari pasir kuning. Setelah melakukan penghormatan dengan kepalan tangan dan membungkuk, Xiao Chen berjalan mendekat. Xiao Chen menyelesaikan tahap ini dengan agak tidak tahu apa-apa. Terlepas dari itu, dia tetap menyelesaikannya. Begitu Xiao Chen memasuki lantai 2 aula warisan, sinar cahaya menyelimutinya. Selamat, murid naga biru. Warisan yang kau peroleh di lantai ini adalah dorongan untuk energi ilahimu. Sambil menatap kosong, Xiao Chen melihat sosok banyak pembangkit tenaga listrik ras naga, yang tampaknya berasal dari zaman kuno. Kemudian, kultifasi energi ilahinya tiba-tiba melonjak liar sebelum dia bisa bereaksi. Retak, dia berhasil menerobos kaisar penguasa satu vena menjadi kaisar penguasa dua vena. Xiao Chen terbangun kaget hanya setelah beberapa saat. Kemudian, dia menunjukkan senyum tak berdaya. Warisan aula warisan muncul secara acak. Diberi pilihan, dia tidak akan memilih dorongan energi ilahi. Dia membutuhkan teknik rahasia, teknik kultifasi, atau harta karun alami yang dapat meningkatkan domain daunnya. Setelah bertarung dengan pendekar pedang berpakaian hitam, Xiao Chen sudah mengerti bahwa kultifasi hanyalah referensi. Bagaimana kultifasi tidak cocok untuk kaisar berdaulat? Banyak yang mencari dorongan untuk energi ilahi mereka, tetapi Xiao Chen melihatnya sebagai sesuatu yang tidak bernilai. Dia agak serakah. Selain dorongan energi ilahi, tidak ada apapun di lantai dua, tidak ada harta karun lain yang muncul. Xiao Chen tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Setelah mengumpulkan lapisan kedua seni 10 ribu naga, dia pergi dengan tergesa-gesa dan bertemu dengan roh naga lagi. Aku sudah memikirkannya dengan hati-hati. Aku membutuhkan seni terlarang yang disebutkan senior, kata Xiao Chen dengan tenang tanpa ragu-ragu, menunjukkan ekspresi serius. Roh naga tetap diam, tidak terburu-buru untuk menjawab. Saya sudah melakukannya sebelum datang ke sini. Senior Dragon Spirit, tolong berikan saya ini. Baiklah. Dragon Spirit menyerahkan sepotong batu giok kepada Xiao Chen. Kemudian, setelah berpikir sejenak, ia berkata, karena situasinya istimewa, saya akan membuat pengecualian kali ini. Simpan batu giok ini dengan baik. Setelah menerima sepotong batu giok itu, Xiao Chen menempelkannya ke dahinya. Karakter dewa kuno segera muncul di benaknya. Xiao Chen tidak mengenali satupun dari karakter dewa ini. Namun, ia mengerti artinya setelah muncul di benaknya. Teknik membuka segel tubuh iblis dewa sembilan surga. Xiao Chen menatap Dragon Spirit dengan ragu, berkata, ini tidak terdengar seperti seni terlarang ras naga. Ini adalah seni terlarang yang telah ada sejak zaman kehancuran besar. Namun, hanya ras naga yang masih mengetahuinya di zaman bela diri, jadi itu dapat dianggap milik ras naga. Itu menyalakan energi jiwa Anda untuk mengembalikan leluhur garis keturunan Anda. Semakin kuat garis keturunan Anda, semakin kuat kekuatan seni terlarang ini. Jika kau melakukannya dengan garis keturunan Azure Dragon milikmu, kau dapat kembali menjadi Azure Dragon kuno. Jika kau cukup kuat, kau bahkan mungkin melangkah lebih jauh dan menjadi naga leluhur grit desolate eon. Xiao Chen merasa terkejut setelah mendengar ini. Dia bertanya dengan cemberut, berapa harganya? Begitu kau melakukannya, kau akan menyalakan energi ilahi dan energi jiwa milikmu. Kau tidak dapat menghentikannya sampai semuanya habis. Jika kau tidak hati-hati, kau mungkin mati karena kelelahan. Kau akan membutuhkan kemauan yang sangat kuat untuk mengendalikannya. Roh naga itu mendesah di sini. Itulah sebabnya aku ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum memutuskan untuk membiarkanmu memilikinya. Tidak ada yang telah mempraktikkan seni terlarang ini untuk waktu yang sangat lama. Harganya hanya masalah kecil. Masalahnya adalah kebanyakan orang tidak memiliki kemauan yang cukup kuat dan tidak dapat mempertahankan kendali. Setelah mereka kembali, mereka tidak dapat berubah kembali, melelahkan diri mereka sendiri sampai mati. Sebelumnya, ketika generasi yang lebih tua mengeksekusi teknik pembukaan segel tubuh iblis Dewa Sembilan Surga ini, mereka semua melakukannya dengan harapan untuk mati. Aku akan memperhatikannya, kata Xiao Chen serius dengan ekspresi serius ketika dia menyadari betapa mengerikannya teknik pembukaan segel tubuh iblis Dewa Sembilan Surga ini. Roh naga itu melanjutkan dengan ekspresi serius, tidak termasuk generasi berikutnya di gerbang naga alam Kunlun, kau adalah satu-satunya yang tersisa dari garis keturunan naga Azure. Aku tidak ingin kau mati. Xiao Chen tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, aku tidak akan mati. Setelah itu, Xiao Chen meninggalkan tanah bulan darah, kembali ke pavilion hujan berkabut, dan melanjutkan kultifasinya yang tertutup. Teknik pembukaan segel tubuh iblis Dewa Sembilan Surga jauh lebih mendalam daripada yang dibayangkan Xiao Chen. Ketika dia mempelajarinya dengan saksama, dia merasa teknik itu sangat misterius. Teknik pembukaan segel tubuh iblis Dewa Sembilan Surga bukan sekadar seni terlarang. Menurut catatan teknik pembukaan segel tubuh iblis Dewa Sembilan Surga, itu bukanlah seni terlarang selama zaman kehancuran besar. Mereka yang menggunakannya hanya perlu menemukan mayat naga ilahi atau mayat naga leluhur yang utuh, dan mereka dapat menjalankan teknik ini tanpa melukai diri mereka sendiri. Mereka bahkan dapat memurnikan tubuh naga ilahi atau naga leluhur menjadi klon mereka. Kemudian, mereka dapat dengan bebas mengalihkan kesadaran mereka antara tubuh utama dan klon mereka. Mayat naga leluhur dan mayat naga ilahi dapat ditemukan di mana-mana selama zaman kehancuran besar, mereka mudah ditemukan. Namun, banyak sekali zaman telah berlalu sejak saat itu. Bukan hanya mayat naga leluhur dan mayat naga ilahi yang sulit ditemukan, tetapi bahkan mayat naga sejati. Paling banter, orang dapat menemukan beberapa bagian yang patah atau anggota tubuh yang terkoyak. Jika seseorang menginginkan mayat naga yang utuh, orang tersebut hanya dapat mencari naga berdarah campuran. Jangan pedulikan ini untuk saat ini. Aku akan mempelajarinya terlebih dahulu. Saat aku membutuhkannya, aku dapat melindungi diriku sendiri dan orang-orang yang bersamaku. Setelah Xiao Chen pergi ke tanah lama naga azure dan menerima dorongan energi ilahi, kultifasinya meningkat menjadi kaisar penguasa dua vena. Dia juga memperoleh lapisan kedua dari seni 10 ribu naga. Secara keseluruhan, dia menerima panen yang cukup besar. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Xiao Chen agak terkejut saat mengetahui bahwa seni 10 ribu naga dan teknik membuka segel tubuh iblis Dewa Sembilan Surga tampaknya menghasilkan efek yang sama melalui cara yang berbeda. Seni 10 ribu naga memiliki total lima lapisan. Dengan setiap kemajuan, itu akhirnya akan berubah menjadi seni naga leluhur. Teknik membuka segel tubuh iblis Dewa Sembilan Surga akan mengembalikannya menjadi nenek moyang, bahkan mungkin naga leluhur eon yang sangat sunyi. Namun, ada perbedaan besar antara keduanya. Yang satu adalah teknik kultivasi, dan yang satunya adalah teknik bela diri. Yang satu menginginkan kemajuan bertahap, sementara yang lain menginginkan pencapaian cepat. Keduanya juga mengambil arah yang berbeda. Seni 10 ribu naga terutama melunakkan tubuh sementara yang satu mengolahnya. Teknik pembukaan segel tubuh iblis Dewa Sembilan Surga berusaha melukai musuh. Yang lebih penting, teknik pembukaan segel tubuh iblis Dewa Sembilan Surga tidak diciptakan oleh seseorang dari ras naga. Siapapun dengan garis keturunan grid desolate eon dapat mengolahnya. Mungkin ada beberapa hubungan antara kedua teknik itu. Namun, Xiao Chen tidak perlu memikirkan hal ini untuk saat ini. Saat ini, dia hanya ingin mempelajari seni terlarang ini. Tidak ada yang perlu diburu-buru untuk sisanya. Hal yang lebih mendesak adalah mengolah lapisan kedua seni 10 ribu naga. Xiao Chen telah mandek di puncak lapisan pertama untuk sementara waktu. Sekarang setelah dia memiliki lapisan kedua, dia harus mengejar ketinggalan. Waktu berlalu, dunia luar terus berlanjut dengan ibu kota kekaisaran Yan City yang memamerkan keramaian dan kemegahannya siang dan malam. Namun, rasanya seperti waktu berhenti di halaman belakang pavilion hujan berkabut. Xiao Chen berlatih pedang di siang hari, mencoba memahami gerakan selanjutnya dari teknik pedang pelanggaran pantangan mahamaya, pembunuhan tanpa ampun. Kemudian, dia mengolah lapisan kedua seni 10 ribu naga di malam hari. Dengan dua fena ilahi yang membantunya, seni 10 ribu naganya maju dengan cepat. Gambar 10 ribu naga dengan naga biru di tengahnya di laut energi ilahi Xiao Chen terwujud sepenuhnya. Dalam sekejap mata, 30 hari berlalu, kurang dari 10 hari tersisa hingga pernikahan pangeran pertama Wang Fei, seluruh ibu kota kekaisaran, kota Yan, berubah menjadi perayaan. Pangeran pertama Wang Fei memanfaatkan semua kekuatan yang tersedia untuk memaksimalkan pengaruh pernikahannya. Para penguasa feodal dari berbagai tempat menuju kota Yan selama beberapa hari terakhir. Tentu saja, para penguasa feodal yang mendukung pangeran pertama telah tiba sejak lama. Beberapa penguasa feodal netral dan klan bangsawan mulai goyah dalam pendirian mereka ketika mereka melihat bahwa pernikahan ini melambangkan aliansi antara pangeran pertama dan pavilion putri tersenyum. Mereka mulai mempertimbangkan untuk mendukung pangeran pertama. Orang-orang ini bergegas ke ibu kota kekaisaran, kota Yan, untuk menyampaikan ucapan selamat. Wang Fei adalah putra tertua sejak awal. Selain itu, ia mendapat dukungan dari para leluhur kuil leluhur kekaisaran. Sekarang, ia mendapat dukungan dari aliansi kawasan kesenangan. Pangeran pertama langsung mendapatkan kartu truf besar dalam perlombaan suksesi. Pernikahan ini mengipasi pengaruh pangeran pertama hingga melampaui pengaruh pangeran ke-8 yang didukung oleh sekte-sekte dan pangeran ke-13 kesayangan kaisarian. Meskipun hal ini tampaknya tidak memiliki efek nyata, keberuntungan bekerja dengan cara yang misterius. Ketika keberuntungan seseorang meningkat, orang lain pasti akan kehilangan keberuntungan. Bahkan sebelum pernikahan berlangsung, pangeran pertama telah memegang inisiatif dalam perlombaan suksesi. Xiao Chen tidak terlalu memikirkan hal ini. Dia tetap berkultivasi secara tertutup di tepi danau yang seperti cermin, tidak mempertanyakan apapun, menyerahkan segalanya kepada Su Ye dan Mo Chen. Namun, hari-hari yang tenang berakhir pada hari ini karena kedatangan seseorang. Sarjana buku surgawi meminta audiensi dengan Xiao Chen. Saat ini, ibu kota kekaisaran Kota Yan luar biasa ramai dengan berbagai faksi yang berkumpul. Para penguasa feodal datang setiap hari, membuat setiap saat menjadi badai. Namun, tempatmu tiba-tiba tenang. Itu benar-benar mengejutkanku, kata sarjana buku surgawi sambil mengipasi dirinya dengan lembut ketika dia melihat Xiao Chen. Sarjana buku surgawi menunjukkan semangat yang sama seperti sebelumnya, tampak hangat dan berbudi luhur, anggun seperti sebelumnya. Xiao Chen bertanya dengan acuh tak acuh, mengapa kamu mengharapkan sebaliknya? Kilatan cemerlang melintas di mata sarjana buku surgawi. Dia tersenyum dan berkata, kupikir kamu akan bergabung dalam perayaan itu setidaknya. Di permukaan, itu tampak seperti pernikahan. Namun, perlombaan suksesi ada di balik ini. Siapapun yang berambisi akan merekrut tentara dan membeli peralatan, membuat persiapan terakhir mereka. Ini karena semua orang tahu bahwa pernikahan ini telah mengubah situasi perlombaan suksesi. Setelah pernikahan selesai, perlombaan suksesi akan segera dimulai. Xiao Chen tersenyum dan berkata, maaf mengecewakanmu. Mari kita tidak membicarakan ini untuk saat ini. Tidak seorang pun mengunjungi kuil tanpa alasan. Mengapa kamu mencariku? Kamu bisa terus terang. Sarjana kitab surgawi tersenyum dan berkata, bukan aku yang mencarimu. Orang lain yang mencarimu. Siapa? Dia ada di danau seperti cermin. Dia telah menunggu lama. Jika kamu bersedia bertemu dengannya, silakan ikut denganku. Xiao Chen tahu siapa yang menunggunya, jadi dia berkata dengan lembut, silakan pimpin jalan. Dua sosok berjalan menyeberangi air, satu demi satu. Mereka tampak seperti berjalan di tanah datar, menciptakan riak-riak saat mereka bergerak. Salah satu sosok memegang kipas lipat kertas putih. Dia tampak tegas dan anggun. Namun, dia tampak lembut dan lemah, seperti seorang sarjana yang tidak berpengalaman. Yang lain mengenakan pakaian putih dan menunjukkan ekspresi tenang. Dia berjalan di atas air, mengikuti sosok pertama dengan santai. Tentu saja, sosok yang memimpin adalah sarjana buku surgawi, dan yang lainnya adalah Xiao Chen. Setelah melewati sekelompok bunga terata yang mekar di tengah kabut gerimis, sarjana buku surgawi mendarat dengan kokoh di atas sebuah perahu tunggal seperti meteor. Kemudian, dia menoleh ke belakang untuk melihat Xiao Chen, memberi isyarat sebagai undangan. Langit tampak cerah sejauh lima kilometer, dan tampaknya saat itu sekitar tengah hari. Sebuah perahu tunggal berada di tengah danau dengan kabut menyelimuti tempat itu. Xiao Chen melihat dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, jadi dia mendarat dengan kokoh di haluan perahu seperti jarum pinus yang jatuh di atasnya. Seseorang telah menyiapkan meja yang penuh dengan hidangan sederhana dan anggur di kabin perahu. Tidak banyak ruang di sana, hanya mampu menampung dua atau tiga orang. Orang di sisi lain mengenakan pakaian bersulam. Dia tampak tampan dan maskulin. Ki pembunuh yang sunyi tetap tersembunyi di dalam dirinya. Namun, tidak peduli bagaimana orang ini menutupinya, dia tidak bisa menyembunyikan ki pembunuh yang menakutkan itu. Ini adalah seorang pangeran yang telah membunuh banyak orang. Saya sudah lama mendengar tentang Tuan Xiao. Hari ini, saya akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Silakan, duduk. Pangeran ke-9 tersenyum tanpa tergesa-gesa, mempersilahkan Xiao Chen untuk duduk. Salam, Pangeran ke-9. Xiao Chen memberi hormat dengan kepalan tangan sederhana. Kemudian, dia menggeser jubahnya dan perlahan duduk. Pangeran ke-9 Wang Yan sering menjaga perbatasan, melawan ras iblis dunia bawah abisal dan mereka yang setia pada dinasti Sue Wu. Xiao Chen tidak tahu banyak tentang Pangeran ke-9. Namun, sedikit yang dia ketahui menunjukkan bahwa pihak lain memiliki latar belakang khusus, meskipun dia tidak tahu secara spesifik. Wang Yan tidak merasa terkejut bahwa Xiao Chen mengenalinya. Setelah beberapa kali perkenalan sederhana dan bertukar tiga tegukan minuman keras, Wang Yan berkata, Tuan Xiao punya heartburn, minuman keras terbaik dari ras naga, tetapi yang kumiliki hanya beberapa anggur sederhana. Aku ingin tahu apakah itu baik-baik saja denganmu. Xiao Chen meletakkan cangkir anggurnya dan berkata, kondisi mental juga memengaruhi minum. Jika seseorang sibuk, ia tidak bisa rileks. Tidak peduli seberapa enak anggurnya, ia tidak akan merasakannya dengan benar. Misalnya, kita berada di atas perahu kecil di tengah danau dengan kabut di sekeliling kita saat ini. Meskipun pemandangannya ada di sana, ini bukan saatnya untuk minum. Jadi, nama sarjana kitab surgawi adalah Chang Ji, pikir Xiao Chen dalam hati. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, aku tidak akan menjualnya. Itu sudah diduga. Karena Tuan Xiao tidak menjual kunci istana abadi etirial, aku bertanya-tanya apakah Tuan Xiao akan menjual dirimu sendiri. Wang Yan menatap lurus ke arah Xiao Chen tanpa mengubah ekspresinya. Air danau beriak, mengguncang perahu. Hati Xiao Chen tetap tenang dan tidak tergerak saat dia bertanya, apa maksudmu? Pangeran ke-9 ingin kamu membantunya dalam perlombaan suksesi. Tidakkah kamu ingin tahu di mana lokasi yang diprediksi dari kemunculan istana abadi etirial? Aku dapat memberi tahu kamu bahwa kamu memenuhi syarat untuk mengetahuinya hanya jika kamu membantu seorang pangeran dalam perlombaan suksesi. Selain itu, tidak ada cara lain, kata Sarjana Kitab Surgawi dari samping. Dia menatap Xiao Chen saat dia melakukannya, mengamati ekspresi Xiao Chen. Namun, Sarjana Kitab Surgawi kecewa, dia tidak bisa melihat apapun dari wajah Xiao Chen. Sepertinya Xiao Chen sudah menebaknya sejak lama. Aku sudah tahu itu, katakan padaku sesuatu yang tidak ku ketahui. Sarjana Buku Surgawi sedikit mengernyit setelah mendengar itu. Kemudian, dia menatap Pangeran ke-9. Setelah Pangeran ke-9 menganggu, Sarjana Buku Surgawi berkata, Baiklah, selama perlombaan suksesi, semua pangeran akan dikirim ke makam Kaisar Yan Kuno. Ini adalah wilayah rahasia klan kerajaan. Disinilah keberuntungan dan nadi naga dinasti Yan Wu terkandung. Selain sebagai tempat untuk mengubur Kaisar Yan masa lalu, ini adalah tanah warisan dengan segala macam pertemuan yang tidak disengaja. Namun, banyak bagian dari wilayah rahasia ini adalah tanah terlarang. Bahkan klan kerajaan belum sepenuhnya menjelajahinya. Kali ini, semua peramal yang mengintip takdir sampai pada kesimpulan yang sama, Istana Abadi Etiril mungkin muncul di makam Kaisar Yan Kuno. Namun, kamu juga tahu bahwa prediksi ini telah muncul beberapa ribu kali selama seratus ribu tahun terakhir. Jadi, buatlah penilaianmu sendiri tentang ini. Xiao Chen memikirkan hal ini sejenak. Kemudian, ia bertanya, klan kerajaan mengendalikan pintu masuk ke makam Kaisar Yan Kuno, dan pintu itu hanya terbuka untuk ras penerus. Sarjana Kitab Surgawi menjawab, Itu benar. Bahkan para leluhur kuil leluhur kekaisaran hanya dapat masuk ketika mantan Kaisar meninggal. Anda perlu bekerja sama dengan seorang pangeran untuk dapat masuk. Jika tidak, tidak ada gunanya memegang kunci Istana Abadi Etiril. Pangeran ke-9 melanjutkan, perlombaan suksesi menguji semua pangeran yang memasuki makam Kaisar Yan Kuno. Pemenang terakhir akan menjadi putra mahkota. Sejujurnya, aku tidak peduli dengan posisi putra mahkota. Namun, aku khawatir Istana Abadi Etiril akan muncul, dan Wings of Time akan berakhir di tangan dinasti Suewu. Merasa aneh, Xiao Chen bertanya, orang-orang dinasti Suewu dapat memasuki makam Kaisar Yan Kuno. Sebelumnya, mereka tidak bisa. Namun, akan sulit untuk mengatakannya setelah pernikahan, jawab pangeran ke-9 acuh tak acuh. Jelas, pernikahan itu mengacu pada pernikahan pangeran pertama, yang telah dipublikasikan ke seluruh dunia. Ngomong-ngomong, Xiao Chen, apa pendapatmu tentang pernikahan ini? Cendikiawan buku surgawi bertanya sambil menatap Xiao Chen. Pertanyaannya tampaknya menyembunyikan makna yang lebih dalam. Xiao Chen membalas, tanpa mengubah ekspresinya, apa pendapatku tentang itu? Begitukah? Kalau begitu, sepertinya kamu tidak mengetahui kejadian baru-baru ini. Bahasa Indonesia, selain leluhur kekaisaran kuil leluhur kekaisaran, akan ada orang lain yang memimpin pernikahan, Su Kiming, kepala klan saat ini dari klan bangsawan Dewa Pedang dan ayah dari Master Pavilion Misty Reyn, kata sarjana buku surgawi dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Xiao Chen merasa terkejut. Itu berarti bahwa pangeran pertama mendapatkan pendukung kuat lainnya, klan bangsawan terkuat dari dinasti Yanwu, sebuah kelompok transcendent. Apakah mereka akhirnya memihak dalam perlombaan suksesi ini? Tidak heran sarjana buku surgawi bertanya tentang pikiranku tentang pernikahan itu. Kupikir dia tahu tentang rencanaku. Pangeran ke-9 menunjukkan ekspresi agak tak berdaya saat dia berkata, klan bangsawan, sekte, dan tuan tanah feodal adalah tiga faksi terbesar. Sebagai pemimpin klan bangsawan, pilihan klan su pasti akan menyebabkan banyak klan bangsawan mempertimbangkan kembali pilihan mereka, tidak peduli apa tujuan klan su dalam memilih kakak pertama. Dengan pernikahan ini, kakak pertama telah memperoleh keunggulan dalam perlombaan suksesi, memecah keseimbangan antara ketiga kelompok itu. Pikiran Xiao Chen melayang, mempertimbangkan beberapa hal. Kemudian, dia berkata, sebelumnya, pangeran ke-9 mengatakan bahwa para kultifator Dao Iblis dari dinasti Su'u dapat memasuki makam kaisar Yan Kuno setelah pernikahan. Apakah ini ada hubungannya dengan itu? Pangeran ke-9 tersenyum dan menjawab dengan lembut, kakak pertama berhasil mendapatkan bantuan yang begitu kuat dan merebut inisiatif, meninggalkan kakak ke-8 dan kakak ke-13 kecil dalam debu. Untuk mendapatkan keuntungan seperti itu, tentu saja, dia harus membayar harga yang sesuai. Namun, harga ini terlalu besar. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin jatuh dalam perangkap yang dibuatnya sendiri. Xiao Chen berpikir sejenak dan menemukan inti masalahnya. Paviliun Putri yang tersenyum. Benar sekali. Kenyataannya, faksi dibalik aliansi kawasan kesenangan adalah Gereja Teratai Biru. Kuil utama mereka sekarang berada di dinasti Su'u. Saat itu, Gereja Teratai Biru melawan sekte-sekte Buddha. Setelah kalah, gereja itu dinyatakan sebagai sekte jahat. Penganutnya hanya bisa melarikan diri jauh untuk menghindari bencana. Kemudian, mereka berkembang di dinasti Su'u. Namun, bisnis terbesar mereka tetap berada di dinasti Yanwu, meskipun ini bukan pengetahuan umum. Rahasia ini mengejutkan Xiao Chen. Memikirkan bahwa Gereja Teratai Biru mendukung aliansi kawasan kesenangan. Gereja Teratai Biru, ini bukan pertama kalinya Xiao Chen mendengar nama ini. Kembali ketika dia memasuki medan perang iblis jahat di gugus laut kuburan, ada beberapa interaksi antara dia dan tubuh emanasi Putri Suci Teratai Biru. Tubuh emanasi berbeda dari klon. Tubuh emanasi memiliki pikiran dan kepribadiannya sendiri, mampu berpikir sendiri. Tidak peduli seberapa kuat atau cerdasnya klon, ia tidak dapat berpikir sendiri, apalagi melahirkan kepribadian baru. Namun, keduanya memiliki kesamaan. Baik itu tubuh emanasi atau klon, tubuh utama mengendalikan mereka. Tubuh utama Putri Suci Teratai Biru akan mengetahui segalanya tentang interaksi Xiao Chen dengan tubuh emanasinya. Namun, tubuh utama adalah tubuh utama, dan tubuh emanasi adalah tubuh emanasi. Keduanya seperti orang yang berbeda. Saat itu, setelah Yang King selesai berbicara, tubuhnya meledak dan berubah menjadi cahaya spiritual sembilan warna yang lenyap. Pemandangan itu membuat orang mendesah kagum. Karena klon kerajaan tahu bahwa gereja Teratai Biru berada di belakang aliansi kawasan kesenangan, mengapa mereka tidak mencabut aliansi kawasan kesenangan. Xiao Chen bertanya karena penasaran ketika dia terbangun dari pikirannya. Sarjana Buku Surgawi tersenyum dan berkata, Xiao Chen, mengingat kecerdasanmu, kamu seharusnya dapat mengetahui alasannya setelah memikirkannya. Kuil Roh Tersembunyi Seru Xiao Chen ketika inspirasi tiba-tiba menyerangnya. Sarjana Buku Surgawi mengangguk dan berkata, itu benar. Beberapa orang klan kerajaan ingin menggunakan aliansi kawasan kesenangan untuk menahan kuil roh tersembunyi. Apakah itu efektif atau tidak adalah masalah lain? Ada juga alasan lain. Bagaimanapun, aliansi Pleasure Quarter memiliki akumulasi yang dalam. Secara praktis mustahil untuk memberantasnya sepenuhnya. Selain itu, mereka tidak pernah menunjukkan permusuhan terhadap dinasti, jadi dinasti membiarkan mereka begitu saja. Pangeran ke-9 berkata dengan serius, namun, kali ini berbeda. Dinasti Suewu pasti akan memanfaatkan koneksi mereka dengan gereja teratai biru untuk memasuki makam kaisar Yan Kuno demi istana abadi yang halus. Pangeran pertama tidak sebodoh itu, kan? Wang Yan berkata dengan dingin, setelah mengambil keuntungan dari orang lain, dia tentu harus membayar harganya. Dia juga tidak bodoh, namun, dia menganggap dirinya pintar dalam kesombongannya. Dia mempertaruhkan ini, beberapa ribu prediksi terakhir semuanya salah. Selama itu salah lagi, itu tidak akan menjadi masalah baginya. Setelah mengatakan begitu banyak, aku telah memberitahumu semua yang aku tahu. Tuan Xiao, ketulusanku jelas terlihat. Bagaimana menurutmu? Maukah kau membantuku naik tahta dan memasuki makam kaisar Yan Kuno bersamaku? Xiao Chen berkata dengan lembut, aku akan memberimu jawaban tiga hari kemudian. Tentu, ini keputusan besar. Jika kau langsung setuju, aku akan curiga padamu. Wang Yan tersenyum tipis. Kemudian, dia berdiri untuk mengantar Xiao Chen pergi. Ketika ketiganya mencapai haluan dan hendak berpisah, mereka melihat bahwa danau itu telah berubah menjadi merah tua di suatu titik, dan banyak mayat hitam mengapung di atas air. Ekspresi Wang Yan langsung berubah drastis. Mereka adalah pengawal rahasi aku. Sarjana Kitab Surgawi dan Pangeran Kesembilan Wang Yan menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Mereka tidak menyangka ada orang yang berani menyerang seorang pangeran di ibu kota kekaisaran. Ketiganya berdiri di haluan kapal, tidak berani bertindak gegabuh. Bagaimanapun, penyerang itu membunuh begitu banyak penjaga elit di bawah hidung ketiganya tanpa mereka sadari. Penyerang itu setidaknya adalah kaisar penguasa kesempurnaan agung. Selain itu, ia memiliki prestasi besar di domain dao air. Ketika Wang Yan melihat mayat-mayat pengawal rahasianya yang mengambang, ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Wang Yan tidak bisa lagi menahan ki pembunuhnya yang ditarik, melepaskannya dengan liar. Boom! Ki pembunuh yang mengerikan meletus, menendang gelombang yang menakutkan di permukaan danau, membuatnya tampak seperti laut. Ombak itu melolong keras dan tak berujung. Xiao Chen sedikit terkejut dengan kekuatan pangeran ke-9. Ki pembunuh pangeran ke-9 terasa sangat menakutkan. Ketika orang ini bertempur di perbatasan, ia pasti telah memimpin pasukan dari depan. Dia pasti telah membunuh banyak sekali kultifator dao iblis dan dunia bawah abisal. Kalau tidak, dia tidak mungkin bisa mewujudkan ki pembunuh yang begitu kuat. Xiao Chen melihat bayangan dirinya di masa lalu pada pangeran ke-9. Pihak lain berjalan di dao pembantaian. Jika seseorang ceroboh, dia mungkin kehilangan kendali dengan dao ini, jatuh ke jurang tak berdasar dengan konsekuensi yang mengerikan. Namun, pangeran ke-9 memiliki keberuntungan dinasti untuk mendukungnya, menempatkannya dalam situasi yang jauh lebih baik daripada Xiao Chen saat itu. Keberuntungan dinasti dapat menekan dan memurnikan ki pembunuhnya. Namun, itu adalah kontes antara keduanya. Membunuh ki juga dapat membalikkan keadaan dan memurnikan keberuntungan dinasti. Itu hanya tergantung pada pilihan pangeran ke-9. Aku ingin melihat siapa yang berani mencoba dan membunuhku di ibu kota kekaisaran kota Yan. Pangeran ke-9 merasa marah. Air melonjak, membuat seluruh danau tampak seperti akan terbalik. Xiao Chen merasa sedikit terkejut. Langkah seperti itu seharusnya mengejutkan dunia luar. Dengan betapa ramainya ibu kota kekaisaran di sekitar Mister Rain Pavilion, hanya sehelai rumput yang bergerak dapat mengejutkan seluruh ibu kota kekaisaran. Para penjaga kota seharusnya tiba dalam sepuluh tarikan napas. Namun, tampaknya tidak ada gerakan sama sekali. Sepertinya ketiganya terisolasi di dunia lain. Ada yang tidak beres, kata Xiao Chen kepada sarjana buku surgawi. Kemudian, dia mengaktifkan armor naga paduannya, segera mengubah auranya. Armor perak itu menunjukkan motif naga ungu, dan liontin sisik terbalik naga petir tergantung di dahinya. Dunia kecil, Ketika Dao Domain mencapai lapisan ke-10, seseorang dapat mewujudkan dunia kecil. Ini agak bermasalah sekarang. Com, tepat setelah sarjana buku surgawi berbicara, mulut besar berdarah terbuka di air dan menelan seluruh perahu. Wash, wash, wash. Ketiganya bergerak secepat kilat, menghindar lebih awal. Kemudian, mereka menoleh untuk melihat. Mereka melihat seekor ular seputih salju muncul di danau di bawah. Ular itu memiliki satu tanduk di atas kepalanya, memancarkan jejak kekuatan ilahi. Ular ini membawa garis keturunan White Marsh Beast. Snow Python, sarjana buku surgawi merasa terkejut ketika dia mengenali ular ini. Ini adalah binatang buas yang hanya bisa ditangkap oleh klan kerajaan White Marsh Beast. Seseorang duduk di atas ular itu. Orang ini mengenakan jas hujan jerami dan topi bambu berbentuk kerucut dan memegang pancing di tangannya. Dia memancarkan aura misterius dan tak terduga dari seluruh tubuhnya, menunjukkan kultivasi yang mengerikan dari seorang kaisar penguasa Nam Vena. Beberapa kebingungan melintas di mata Xiao Chen. Namun, sebelum dia bisa berpikir, orang itu dengan ganas mengayunkan tongkat pancingnya. Tali pancing itu tampak hidup. Ia bergerak di udara dalam jalur melengkung saat menuju ke tiga orang itu. Kelompok Xiao Chen yang terdiri dari tiga orang tidak berani ceroboh. Sosok mereka melintas saat mereka menghindari tali pancing itu. Namun, penyerang itu terlalu kuat. Tali pancing itu transparan dan luar biasa cepat. Segera, tali pancing itu menangkap sarjana buku surgawi yang lebih lemah. Tali pancing itu terus-menerus melilit kaki sarjana buku surgawi itu, memanjang ke atas. Itu memotong dalam-dalam ke dagingnya, dan darah langsung menutupi kakinya. Tali pancing itu sangat halus dan tajam tanpa batas. Sepertinya itu akan segera memotong kaki sarjana buku surgawi itu. Sarjana buku surgawi itu mendengus dingin saat dia membuka kipas lipatnya dengan satu gerakan cepat. Kemudian, Ki lurus dari sekte konfusianisme meledak keluar dari tubuhnya, segera menangkis tali pancing yang menangkapnya. Kemudian, dia dengan cepat berjuang melepaskan diri dan menjauh. Pria berpakaian jas hujan jerami di atas ular piton salju tidak menunjukkan perubahan ekspresi apapun. Dia terus melambaikan pancing di tangannya. Tali pancing segera memanjang tanpa batas, pita transparan menari-nari di udara. Ketiganya merasa agak dirugikan. Mereka tidak bisa mengeluarkan kekuatan mereka, hanya bisa menghindar dan bersembunyi. Pancing ini terlalu aneh, membuat mereka tidak berdaya. Jika seseorang ceroboh dan membiarkan tali pancing menangkap mereka, mereka akan berakhir seperti sarjana buku surgawi. Pada saat ini, hal terpenting adalah menjaga kondisi mental mereka tetap stabil. Sarjana buku surgawi dan pangeran ke-9 sama-sama merasa agak frustrasi. Kekuatan mereka yang terkekang seperti itu, terbatas pada menghindar tanpa daya, memengaruhi kondisi mental pangeran ke-9 dan sarjana buku surgawi. Xiao Chen tetap setenang air yang tenang. Dia dengan tenang mengamati tindakan pria berjas hujan jerami itu dengan ekspresi serius, tidak berani ceroboh. Hanya kultivasi kaisar berdaulat enam vena saja memberi tekanan berat pada mereka, membuat mereka sulit untuk menang. Pada saat yang sama, Xiao Chen merasa agak curiga. Apakah tidak ada ahli generasi lama yang membela pangeran ke-9 secara diam-diam? Apakah mereka dihalangi? Apakah itu dilakukan oleh ahli yang membungkus area ini di dunianya yang kecil atau ahli lain? Tidak ada cara untuk mengetahuinya. Tepat saat Xiao Chen menebak, pria berjas hujan jerami itu tiba-tiba berteriak pelan, tertangkap dengan sengaja. Kemudian, tali pancing itu tenggelam ke dalam air. Riak-riak misterius menyebar di air. Tali pancing itu seakan tenggelam ke dalam waktu dan ruang lain, tampak sangat aneh. Pada saat berikutnya, tali pancing itu benar-benar berhasil menarik keluar seekor binatang buas di tengah cipratan air yang keras. Memancing sendirian di salju yang dingin, tidak tertidur saat bulan terbenam, gumam lelaki berjas hujan jerami itu. Ia tersenyum di bawah topi bambu berbentuk kerucut. Dibimbing oleh tali pancing yang halus, binatang buas yang sangat besar itu bergerak bebas, terbang ke arah ketiganya. Bahkan jika angin kencang bertiup di malam hari, hatiku tetap damai. Di luar angin menderu, bayangan dingin, dan debu, sebuah perahu sendirian menemani jas hujan jerami. Saat lelaki berjas hujan jerami itu berteriak, ia tidak hanya membuat binatang buas yang ditarik keluar itu menggeliat di udara tetapi juga membuat ketiganya merasa sangat getir saat berbagai fenomena misterius muncul. Malam itu sunyi, airnya dingin, dan ikan-ikan tidak menggigit, perahu itu tetap kosong saat bulan yang cerah kembali. Ledakan, situasinya menjadi lebih mengerikan. Tiba-tiba bulan yang terang muncul, membubung di udara dan mengejutkan mereka bertiga. Hati-hati, sekarang aku tahu siapa dia. Dia adalah guru kerajaan kekaisaran binatang rawa putih, Sikong Su. Xiao Chen menunjukkan ekspresi serius. Sebelum pria berjas hujan jerami ini mengeluarkan kekuatannya sepenuhnya, bahaya sudah mengelilingi mereka bertiga. Ketika bulan yang terang muncul, semua orang tercengang. Tepat pada saat ini, seutas energi jiwa yang sangat kuat melesat ke arah Xiao Chen seperti anak panah yang tajam. Xiao, energi jiwa menghantam liontin skala terbalik di dahi Xiao Chen. Dentang logam terdengar bersamaan dengan raungan naga yang ganas, menghancurkan untayan energi jiwa. Ekspresi Xiao Chen langsung berubah drastis. Serangan energi jiwa ini hanya ditujukan padanya, bukan pangeran ke-9 dan sarjana buku surgawi. Pada akhirnya, pembunuhan ini menargetkan Xiao Chen. Sungguh menyebalkan. Ketika Xiao Chen memahami ini, dia langsung marah dan mendengus dingin. Membalikkan laut energi ilahinya, dia mengubah energi ilahi-energi spiritualnya menjadi energi ilahi ki iblis dan mengedarkan seni menelan langit awan iblis. Ki iblis yang luar biasa terpancar dari tubuhnya. Kemudian, dia mengaktifkan bulan merah, alat suci dinasti Sue Wu. Bulan merah segera muncul di belakang Xiao Chen saat dia mengangkat pedang dengan telapak tangannya ke langit, mengangkat bulan darah yang luas ini. Bang, kedua bulan saling bertabrakan ketika Xiao Chen dengan ganas melemparkan bulan darah. Bulan terang yang dibawa oleh pria berjas hujan jerami itu pecah dengan suara keras. Xiao Chen menggunakan bulan merah, alat suci dinasti Sue Wu, untuk menghancurkan bulan lainnya. Tali pancing itu memanfaatkan kesempatan ini untuk melilit pergelangan kaki Xiao Chen dan menyebar ke atas. Tak lama kemudian, tali itu mengikat Xiao Chen dengan erat. Akan tetapi, tali pancing yang dapat memotong daging cendikiawan buku surgawi itu tidak dapat mencapai kulit Xiao Chen. Baju zirah naga paduan melindungi tubuhnya, mencegah tali pancing itu melukainya. Wash! Pria berjas hujan jerami itu menatap Xiao Chen dari balik topi bambu kerucutnya sambil duduk di atas ular piton salju, matanya berkilauan dengan cahaya dingin. Kemudian, pria berjas hujan jerami itu menarik tongkat pancingnya, ingin menarik Xiao Chen. Akan tetapi, saat pria berjas hujan jerami itu mencoba mengerahkan lebih banyak tenaga, listrik menyetrum tangan yang memegang tongkat pancing itu hampir membuatnya menjatuhkan tongkat pancing itu. Sejumlah listrik yang mengerikan mengalir di sepanjang tali pancing, berderak dan berkelap-kelip saat melakukannya. Dengan dukungan armor naga paduan, domain dao petir lapis keempat milik Xiao Chen mencapai kekuatan domain dao petir lapis kelima. Bahkan Kaisar Penguasa Enam Vena akan mengalami cedera serius akibat serangan secepat kilat ini. Wosh! Pria berjas hujan jerami yang duduk di atas ular piton salju itu mengerutu. Untuk pertama kalinya, orang yang tampak seperti nelayan tua yang sedang memancing dengan tenang itu berdiri. Boom! Saat pria berjas hujan jerami itu berdiri, aura mengerikan dari Kaisar Penguasa Enam Vena dan kekuatan segel ilahinya melonjak keluar. Pangeran ke-9 dan Sarjana Kitab Surgawi yang berhadapan dengan serangan dari binatang buas dan fenomena misterius, terkejut saat melihat ini. Orang tua itu mengarahkan auranya sepenuhnya ke Xiao Chen, jadi mereka berdua hanya sedikit terpengaruh. Pria berpakaian jas hujan jerami itu ingin menggunakan kekuatan dan tekanan mengerikan dari Kaisar Penguasa Enam Vena untuk menghancurkan domain dao guntur Xiao Chen. Namun, Xiao Chen tersenyum dingin saat garis keturunan Naga Azure Kerajaannya mengalir tanpa henti di dalam tubuhnya. Dia tidak menunjukkan kelemahan apapun di hadapan aura yang kuat ini. Guru Kerajaan Kekaisaran Binatang Rawa Putih sudah muncul. Di mana para ahli dari Kekaisaran Naga Ilahiku, apakah kalian masih tidak akan menunjukkan wajah kalian? Xiao Chen berteriak dingin. Kemudian, dia menempelkan lidahnya ke langit-langit mulutnya dan menggunakan energi jiwa Kaisar Penguasa Tiga Vena yang diwarisi dari Penguasa Iblis Kuno untuk menyalakan jimat petir ilahi di kedalaman kolam jiwanya. Guntur segera menggelegar tanpa henti, mengguncang seluruh dunia kecil. Selama ini, Xiao Chen hanya bisa menggunakan mata petir ilahi untuk memegang jimat petir ilahi yang ditinggalkan oleh leluhur abadi guntur dari zaman abadi di dalam dirinya. Namun, situasi memaksa tangan Xiao Chen. Dia harus mengambil risiko menggunakan energi jiwa Kaisar Penguasa Tiga Vena untuk menggerakkannya secara langsung. Gemuruh, jimat petir ilahi langsung menyala. Jimat dari leluhur abadi guntur dari zaman abadi meletus dengan kekuatan petir ilahi yang menakutkan. Setiap suara menjadi seperti guntur saat petir ilahi 10 ribu kesengsaraan menyebar dengan ganas di dunia kecil. Cahaya listrik berkedip-kedip di seluruh tubuh Xiao Chen. Ketika disertai dengan ki iblis yang dikeluarkan oleh seni menelan surga awan iblis, Xiao Chen sama menakutkannya dengan dewa guntur kuno yang menghukum semua hal di dunia. Tidak. Mereka. Tidak. Tidak.